Wali Kota Jambi bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jambi mengumpulkan para pelaku usaha untuk menyosialisasikan relaksasi aktivitas ekonomi bagi para pelaku usaha di Kota Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan agar para pelaku usaha memahami maksud relaksasi tersebut. Para pelaku usaha juga diberikan wadah untuk berdiskusi terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam relaksasi tersebut. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjelaskan jika relaksasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan terus dilanjutkan. Namun tetap ada evaluasi kelapangan serta pengawasan relaksasi ini. Fasa menegaskan tak ada toleransi untuk protokol kesehatan. Jika para pelaku usaha tidak menjalankannya, maka tak akan diberi kesempatan untuk relaksasi. Dalam penerapan relaksasi ini harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni para karyawan maupun pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nanti lagi dihitung, lagi dihitung oleh PPPRD apakah diberikan stimulus lagi 100% atau diskon atau bagaimana nanti. PDM juga belum saya panggil juga. Untuk jam operasional, tempat hiburan masih dibatasi oleh pemerintah kota Jambi. Ada beberapa tempat usaha yang belum diperbolehkan buka, seperti panti pijat, karena bersentuhan langsung. Sedangkan salon diperbolehkan karena tak bersentuhan langsung dengan seluruh anggota tubuh. Dinas Kesehatan Kota Jambi juga akan mempelajari tempat usaha yang diduga akan menjadi penyebaran wabah COVID-19. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Usaha yang harus kita lakukan dalam wabah COVID-19.